Terima kasih telah menonton! 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 Baca kita suci Doa tiap hari kalau mau Tunggu Kalau mau Kalau mau Tunggu Kalau mau Tunggu Boleh aleluia Baca kita suci Doa tiap hari Kalau mau Kalau mau Kalau mau Kalau mau Kalau mau Tunggu Oh jadi Kita harus baca Kitab dan berdoa setiap hari ya kak? Iya kak Dan kita juga harus mengandalkan Tuhan Yesus Oh siap kak Adik-adik Sekarang tiba saatnya Kita untuk mendengarkan Sebagai adil firman Tuhan Kita angkat satu pujian Roh kudus yang manis Kita sama-sama belajar Yuk lagi yang baru ini Ku buka hatiku Untuk firmanmu Ku ingin menjadi Seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya Setiap hari Oh kudus yang manis Tolong aku Menuruti Firman Tuhan Oh kudus yang manis Jadikanku 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 Anak Tuhan Jadikanku Anak Tuhan yang manis Ku buka hatiku Untuk firmanmu Ku ingin Ku ingin menjadi Seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya Setiap hari Kudus yang manis Kudus yang manis Kudus yang manis Tolong aku Menuruti Yang manis Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tadi kakak-kakaknya sudah sampein Kita harus semangat Dan tetap bersuka cita Tetap bersuka cita Walaupun masih ibadah di rumah ya Tetap semangat ya Tetap ikuti ibadah online Oke adik-adik Siap mendengarkan firman Tuhan Iya Terima kasih adik-adik Sekarang dengerin firman Tuhan Ambil posisinya Jangan lagi ganggu-ganggu temannya Jangan lagi kemana-mana Jangan lagi sibuk Fokus sama firman Tuhan Oke adik-adik Di dunia ini seringkali Manusia biasanya itu mengandalkan Kekuatannya sendiri Kekuatan Kekuatannya Apalagi Mengandalkan kepintaran Kepintarannya Mengandalkan orang lain Orang tuanya hebat Orang tuanya kaya banyak uang Orang tuanya jabatannya tinggi Orang sukses Sering sekali ya adik-adik ya Kita lihat ya Oke Tapi firman Tuhan hari ini Apakah Tuhan suka Sama orang yang suka Mengandalkan kekuatannya sendiri Apakah Tuhan suka hal itu Apakah Tuhan suka Dengan orang yang mengandalkan manusia Atau kepintarannya Tentu saja tidak adik-adik Tuhan tidak suka dengan itu Tuhan tidak suka Dengan orang-orang Apalagi anak-anak sekolah minggu Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Kepintarannya sendiri Mengandalkan orang tua Mengandalkan kehebatannya Ataupun mengandalkan siapa saja Tapi firman Tuhan Mengajarkan kita dengan tema hari ini Judul firman Tuhannya Yaitu Hidup mengandalkan Tuhan Katakan sama-sama Hidup mengandalkan Tuhan Adik-adik sekolah minggu Kita semua harus Hidup mengandalkan Tuhan Amen Amen Katakan kalau ada temannya di sebelahnya Di depannya Di belakangnya Katakan Kita hidup Mengandalkan Tuhan Iya Mengandalkan Tuhan Kita Lihat dulu Satu video Kita tonton ya Serius adik-adik Kita lihat videonya Yuk Dia hanya sendirian disana Oh dia tidak sendirian Jadi Adakah yang mau melawan Koliat hari ini Aku menerima lamaran Aku akan melawannya Maaf Kau sangat Kecil Ayolah Orang-orang Aku minta petarung Dan kalian kirim ini Apa kamu takut Dengan yang kecil Baiklah Koliat Sarapan Disajikan Kalau dia lakukan Sama saja bunuh diri Mungkin aku harus Hari ini Tuhan akan Menyerahkan kau Kedalam tanganku Aku akan memberikan Mayat tentaramu Kepada burung-burung di udara Untuk itu Bocah Aku akan Membelahmu Dan menggiling Tulangmu Jadi tebu Diamlah Supaya aku bisa Membunuhmu Tidak Pertempuran ini Milik Tuhan Engkau tidak akan Melukaiku hari ini Kau akan Mati Engkau mendatangiku Dengan pedang Dan tombak Tetapi aku mendatangi Engkau Dengan nama Tuhan Semesta alam Tuhan Mulamah Jangan lakukan Tuhan ku tidak lemah. Tuhan ku berhasil. Dia berhasil. Dia berhasil. Berhasil. Kalian lihat. Itu adalah adikku Daud. Dia berhasil membunuh Goliat. Semua orang bilang dia tidak sanggup. Tapi berkat Tuhan dia bisa. Oke adik-adik sudah tonton semua videonya tadi. Seru ya, hebat ya. Iya itu bukan perkelahian antara Bram dengan Tardas. Bukan ya. Iya bukan juga Daniel dengan Hari. Atau dengan yang lain. Atau Ebi dengan temannya. Bukan. Tapi itu dengan siapa? Perkelahian antara Daud dengan Goliat. Raksasa Peristin yang besar. Iya. Tadi judul firman Tuhannya yaitu. Apa masih ingat? Hidup harus mengandalkan Tuhan. Iya. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan artinya sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak ragu-ragu. Percaya 100% kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus dalam apa adik-adik? Dalam segala hal. Dalam sekolah adik-adik yang sekarang sudah terima rapor. Sudah naik kelas walaupun hanya belajar di rumah. Iya. Kita harus mengandalkan Tuhan ya. Iya dalam sekolah kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau kita mau belajar. Kita mau berangkat ke sekolah. Kita harus terlebih dahulu apa tadi kata pujian kakak-kakak sekolah minggu? Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik kalau mau tumbuh harus baca kitab su? Iya baca kitab adik-adik. Mau ya tiap hari ya? Iya harus taat pada firman Tuhan. Taat pada guru-guru sekolah minggu. Itu baru namanya anak-anak hebat. Anak-anak yang pintar. Anak-anak yang so? Soleh. Begitu adik-adik. Kita harus percaya sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Amen. Ingat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti tadi Daud mengandalkan Tuhan sehingga bisa mengalahkan Goliat. Goliat. Daud bisa menang, menang, menang mengalahkan Goliat. Walaupun Goliat sangat besar membawa pedang. Tapi Goliat yang besar tadi mati. Karena Tuhan menolong Daud. Adik-adik juga dalam cita-cita dalam nanti sudah bekerja. Kalau mau sukses ingat adik-adik harus tetap andalkan Tuhan. Amen. Iya. Firman Tuhan tidak panjang lebar. Ingat tadi. Hidup mengandalkan Tuhan. Kalau ada masalah. Adik-adik sakit. Berdoa. Percaya sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sembuhkan adik-adik. Tuhan pasti jadikan semua adik-adik sekolah minggu KPPK Subang. Menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang sukses. Amen. Mau adik-adik jadi anak-anak yang sukses? Ingat. Andalkan Tuhan Yesus selalu. Amen. Iya. Oke adik-adik. Ada ayat hapalan dari kakak. Tadi ingat. Harus taat pada firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh dan berbuah. Iya. Jadi sukses nanti jadi pintar. Ingat ayat hapalannya yaitu ingat. Tulis ya kakak-kakak yang udah bisa nulis. Di kitab Yeremia. Pasar 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Kakak bacain ya. Yeremia 17 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amen. Iya. Sangat simple kan. Gampang diingat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu diingat adik-adik ya. Itu tugas dari kakak. Ayat hapalan buat adik-adik. Nanti kalau kita sudah masuk ibadah ke gereja. Kakak akan tanya. Iya. Semua harus bisa. Jadi itu tugasnya jangan sampai lupa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti adik-adik. Kalau mengandalkan Tuhan. Pasti diberkati. Kalau sakit. Mengandalkan Tuhan. Pasti sembuh. Kalau kita susah. Diberkati Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan. Begitulah berman Tuhan saat ini adik-adik. Biarlah adik-adik dimanapun berada selalu sehat. Kakak-kakak disini semuanya sudah kangen sama adik-adik. Kita sudah. Tadi adik-adik. Kakak-kakaknya sudah sedih ya. Cari-cari. Aduh. Adik-adik yang manis-manis. Yang biasanya semangat. Yang biasanya maju. Yang biasanya tampil menguji Tuhan. Semangat. Kok gak ada kelihatan. Tapi saya percaya. Adik-adik. Juga di rumah semangat. Jadi anak yang taat sama orang tua. Adik yang menurut. Oke. Tebuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jangan lupa. Andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Seperti purjian. Ada purjian katakan. Satu-satunya yang kuandangkan. Satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan. Sumber pengharapan. Sumber kedamaian. Adik-adik kayu penyanyi. Satu-satunya yang kuandangkan. Satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan membekati. Tuhan penyembuku. Tuhan pemuliku. Haleluya. Sekarang adik-adik ambil sikap yang baik. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangan. Tundukkan kepala. Kita berdoa dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Buat firman Tuhan. Yang sudah kami dengar. Saat ini. Mengajarkan kami. Untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dalam segala hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti Daud yang mengandalkan Tuhan. Bisa mengalahkan. Goliath Raksasa. Pilih itu. Kami percaya Tuhan. Dalam masa kecil kami. Anak-anak sekolah minggu. Ketika kami mengandalkan Tuhan. Kami pasti diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Amen Sekarang adik-adik kita akan Akhiri pada sekolah minggu kita Senyum dulu dong Semua senyum Kita akan Menerima berkat dari Tuhan kita Oke siap Kita menerima berkat dan kita naikkan Lagu pujian Bapak terima kasih Oke adik-adik sekarang semuanya angkat tangannya Kita arahkan hati kita Fokus kepada Tuhan Dan Tuhan akan memberkati Kita semua Kasih karunia ala Bapak dari surga Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Bersekutuan dengan roh kudus Menyertai kita sekalian Dan juga adik-adik sekolah minggu dimanapun Berada menjadikan adik-adik Sekolah minggu menjadi anak yang Pintar anak yang sehat Anak yang berguna dan Takut akan Tuhan yang diberkati Tuhan yang mengandalkan Tuhan Yesus Dalam nama Bapak anak dan roh kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Kami terima berkat Tuhan Haleluya Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima berkat Tuhan Yesus Kristus Shalom Sampai jumpa ya Bapak terima berkat Tuhan Yesus Kristus Bapak terima berkat Tuhan Yesus Kristus Bapak terima berkat Tuhan Yesus Kristus